Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ada gadis-gadis yang can Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Satu jantung Makanya Rasulullah bersabda Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terutama di Mekah di Madinah Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ya Ramih salim Sallallahu Rabbuna Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 siapa Nabi Suhaib itu putranya Madian Madian itu domisi di Jordanian Madian putra Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga dari yang ke ibu-ibu redo suami punya istri lebih dari satu bisa belum jadi Nabi Uraim istri pertama Siti Sarah putra anak putranya Nabi Is kedua Siti Hajj putranya Nabi Is Katilu setelah meninggal Hajar dan Sarah nikah lagi ke orang Yordania Siti Kartika kalau tidak salah punya anak tidak di Nabi hanya dari tokoh besar ulama yaitu Madian cuma Madian punya anak putra punya anak yaitu Nabi Suhaib makanya bakom Nabi Suhaib dekat Gua Al-Kahbi di Aman dimana dimana di Jordan bertemunya memadu cintanya Nabi Musa dengan putra Nabi Suhaib ketika mengembala Kambi kemudian singkat cerita di pertemukan dengan ayah nanya Nabi Suhaib kemudian tidak boleh pulang Nabi Musa di keadaan dulu kata Nabi Suhaib Musa jangan dulu pulang aku akan mengawinkanmu kepada putri kok soprah dengan memakai mas kawin ngomong doa sepuluh tahun kalau mending pedang tumpah betul nah itu Umar ditegur ke gadis hei Tuan Umar anda sembarangan anda tidak bijaksana kami ini bukan menghargakan diri tapi dalam Al-Quran diberi kesempatan oleh Allah kenapa harus mahal karena wa'aduhunna sodukotihina nihla Umar bin Khotob baru kali ini ada wanita apal Al-Quran Alhamdulillah tadi dihima tadi alapal berapa orang padahal wanita dulu hanya satu ayat yang tahan tapi di siang Naksanita tadi ada lima puluh ada-ada Subha Umar bin Khotob baru kali ini apa tahu ada wanita apal Al-Quran Al-Quran kemudian disampaikan Umar salam boleh wanita menghargakan mas kawin karena langsung diperintah oleh Al-Quran Subha ya lagi beja-bejanya jadi rukun kawin tapi wajib kawin padahal kudu rukun kawin karena yang memerintahkannya Al-Qur kecuali kalau hukum wajib harus hanya sekadar habisin apa mudah-mudahan para ulama yang kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu makanya mas kawin wajib bukan lukun tapi kalau orang kawin tidak pakai mas kawin tidak sah jadi sama dengan lukun kalau cuma beda isi istilah itu Umar bin Khotob Subha ada buku yang pernah saya sampaikan tapi bukunya berbahasa Inggris pernah bedah buku di London setelah penelitian 18 tahun tentang ketokohan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi siapa yang tahu bukunya judul apa bahasa Indonesianya kalau terjemahnya oleh Bung Mahbub Junaidi siapa yang tahu nah itu 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Manu siapa itu 18 tahun dan itu tokoh-tokoh dunia ternyata Nabi Muhammad pertama kata Michael siapa-siapa Michael dalam buku yang berjudul the 100th ranking of the most influential person in history 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Manusia itu Michael menempatkan Nabi Muhammad tokoh pertama yang kedua Isyak Yuton penemu daya tarik-tarik gravitasi ketika baru Yesus Kristus inalir sohabat hanya satu Nabi ada tiga Iyim Muhammad dua Yesus dilu Nabi Musa kalau sohabat satu Umar bin Hot luar biasa itu ditempatkan reng-rengan tokoh-tokoh dunia tadi yang disebut tadi tentang sejarah Umar bin Hot Hot ini hanya sekadar motivasi bapak-bapak menyetolakkan rumah sandra dan anak disini akan punya ilmu seperti yang baru saya sampai itu ilmu yang tadi disampaikan ilmu kiai ilmu ulama ilmu warosatul am punya anak soleh akan nambah panjang umur walaupun meninggal dunia karena pahaya akan terus diberikan oleh Allah subhanahu wa ala amin yang hadis sudah biasa tapi tawatur hadisnya yang ditinggalkan anak so sodako jari apa lagi ilmu yang ber paling besar sekarang punya pahala ibu bapaknya yang mengadakan idiar untuk mencari biaya anak-anaknya supaya sukses bapak belajar itu bapak mencari uang jihad bisa di keluar keringat dalam hadis hasan so akan jadi kiparat dosa demi untuk membiayai anak-anak mesantren disini amin ya rupa jadi langkah-langkah bapak berjuang untuk anak agar betul belajar itu tiap langkah jadi jihad amin mengadakan ribat pertahaman agar anak-anaknya punya ilmu punya tauhid tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang menyesatkan insah dalam hadis ada beberapa orang yang akan dijauhi tidak akan ditanya oleh muka nakir salah satunya orang tua yang mengadakan biaya untuk santri itu mengadakan ribat itu akan ditinggalkan oleh muka nakir tidak akan menerima pertanyaan subha kedua yang meninggal karena kolera malam hadis ketiga yang membiasakan membaca surat al-muluh keempatnya yang membiasakan yang perang bersinarnya ngaburin saknya pedang di atas kepalanya ketika perang itu sudah cukup tidak akan menerima adab kubur apalagi pertanyaan yang terakhir tidak akan menerima murkan akhir yang kebetulan meninggalnya di hari atau di malam jumlah siapapun yang meninggal hari atau malam jumlah akan dijauhkan dari adab kubur nah yang pertama bapak itu orang tua yang berusaha untuk mencari nafkah untuk nafkah anak-anak belajar dan mesan amin diberi diberi kesejahteraan amin ya roba dibudahkan digampangkan mencari oleh Allah itu jihad bi sabi Allah sekarang season yang kedua ada lansi apa ini anak saya Ali Muhammad 2 ini karangannya tulisannya terakhir lima buku yang pertama lembaga penghapus dosa yang kedua itu tuh ketika Ngedina akan nikah terus hutan nikah dibukukan itu pesan-pesan rumah tangga yang mawarna warong buka-buka tapi kalau bapak-bapak yang hadir butuh tidak bisa dibagikan cuma-cuma harus beli karena anak saya Ali Muhammad 2 sekarang lagi membangun pasantren hibdul huran alif lamin di Jakarta Selatan tapi walaupun sekarang berapa akan mulai membangun santrinya sudah banyak dimana disimpan nyewa ngontrak rumah tetangga jadi sekarang mau mulai membangun jadi karangannya buku tulisannya dijualan ini 100% untuk amal jariah membangun pendok pesantren jadi kalau bapak-bapak membeli sama dengan memberi al-ajariah amin tapi ada yang cuma-cuma dalam launching tersebut yang terakhir peluncuran buku yang terakhir 40 hadis untuk pelajar dan penghapal Al-Quran ini kalau diuangkan diduitkan murah ini tapi isinya mahal karena akan jadi bekal untuk pelajar untuk pengajar untuk penghafal untuk guru untuk mubalik untuk mubalik untuk mu'alim untuk mu'adim untuk merubih untuk mudaris untuk mujitahid untuk mujahid untuk mujahid dakwah nah ini bukunya seperti kitab al-arba'in nawawi mudah-mudahan S3 nya terus buku karangnya banyak itu mudah untuk meraih gelar profesor amin ya rupa 5 sikir yang perlu menerima buku ini 5 sikir anu kebahagiaan etama mengimili lembete kebahagiaan bengkok dikoro ayam menghapus dosa jadi maupun ibadah naonai kerja atau ahlak yang akhirnya dikipar dosa ditulis dalam buku ini kesimpulan buku ini Allah selamanya apa memanggil orang-orang yang berdos berdosa menaburkan ampunan menaburkan gopur menaburkan makfirah menaburkan gofa sehingga kesimpulan buku tersebut bagaimana besarnya dosa yang diperbuat oleh amba oleh Bani Adam kecil di hadapan Allah subhanahu asalkan mau kembali ke jalan kebenaran asalkan mau mencari taubatan masuhah asalkan apa istilah sunah sabar kolotun lain kok kolot oi oi membalik pikir jantung bulat tekan setelit maaf bagimu kau pernah berpipan pintu sudah tertutup berlumuran dosa ke jantung ke langit sepulah laut alhamdul angk gede ampunan marah ajel mana dorah kata putus masah amin marah dorah kata ngomong kagopor untuk kepalan sarama asal sadar asal nyesal asal istighbah lahir timur awan dosa ayam enak berusaha subhan ada disini paling tidak sadar mawas diri Dan banyak beristigh Amin amin Orang yang banyak beristighfar Dalam hadis Keutamaan Ramadan Ada hadis soheh Itu yang selalu dirindukan surga Satu yang berpuasa Dua yang banyak membaca Al-Quran Tiga yang membaca istigh Yang menyelamatkan Yang banyak kelebihan Yang keempatnya Orang yang memelihara lidahnya Dari kata-kata yang Menyakitkan orang Itulah yang dirindukan Allah Yang dirindukan surga Disini ada Dalam buku berjudul Lembaga penghapus Nosa Astagfirullah Robah Maroh Ya Astagfirullah Ampunan Allah itu lebih mudah Sehingga besar amampunan Daripada dosa yang diperbu Tapi orang tidak boleh sembarangan Menganggap kecil dan remeh terhadap Kalau melihat akhbarnya Allah Dosa kata Imam Gojali Dalam kita diundin Tidak ada dosa yang kecil Semuanya besar Kalau menganggap Allah akhbar Tapi kalau Allah Rahim Tawar Dosa Dosa Hanya satu kali Itu Tawabat Nabi Tawabat Nabi Tawabat Nabi Berapa tahun 200 Dipisahkan Adam dan Hawa Gara-gara Tidak boleh bercampur Dengan istri tercinta Hawa 400 tahun Adam diturunkan Di Sri Lanka Suku Pegunungan Himalaya Hawa di Jeddah 400 tahun dilarang Tapi pada akhirnya disetting oleh Allah Dipertemukan Adam dari Sri Lanka Bertemu di Padang Arafah Makanya dalam haji Pada rukun haji yang utama dan pertama Allah haji wa Allah Bahwa jantung haji itu Di Padang Arafah Orang yang pernah gugup Demi Allah haram tidak akan disentuh Amin Amin ya Allah Amin ya Allah Bertemu di sana Kemudian tomat 200 tahun Baru dikawinkan lagi Adam kata pada Hawa Dimana dijabar Rahmat Siapa yang mengawinkannya Allah sendiri Bagaimana cara akadnya Kata Allah Dah aku ngawinkanku pada Hawa Dengan mas Kawin Mata soalat Kepada Nabi akhir zaman Allahumma salli ala sayyidina Ya Rabbi salli alaihi Ini yang saya sampaikan Hanya diampuni taubatnya Disini ada Ada juga Banyaklah panjang Ada istilah hadis Mustola Hadis Apa hadis soeh Apa hadis hasan Apa hadis doib Apa hadis matru Apa hadis majul Apa hadis muan'an Apa musal-sal Betul-betul Ada Ada hadis mursal Ada mursal Apa suhabi Apa arti marfu Apa arti mahu Apa arti maktu Ada disini Ada soeh Ligoerihi Ada soeh Lidatihi Ada hadis Sekarang disebut Maudu Dan istilah-istilah Yang lain Nah ini Saya bawa lima ini Yang terakhir Sekarang diluncurkan Yaitu Empat puluh hadis Untuk Pengajar-pelajar Terutama Penghafal Al-Quran Dan ditulis Sebagian tokoh-tokoh Nasional disini Subhanallah Subhanallah Oleh karena itu Siapapun yang perlu Boleh datang ke menti Untuk membeli Dan ada lima Yang akan saya hadiahkan Agar supaya lebih barokat Amin ya Allah Semoga yang menulisnya Ditambah ilmu Laduni oleh Allah Bermanfaat Bagi umat Amin ya Allah Lagi membangun pasantren Dipermudah oleh Allah Subhanallah Dalam penyelesaiannya Siapa kira-kira ya Ada tokoh disini Ada Kiai Haji Laten Alek Sesepu Pasantren Mula baru Mudah-mudahan manfaat Dibaca Dibaca Untuk da'wah Enggak Enggak Yang kedua Misalnya Ini mau kudu Pentunjuk Allah Iya-iya Maktiara Cinta Dari Sang Mustafa Sejarah ilmu Habis Akan saya Berikan Yang kebetulan Anaknya disini Coba ke depan Semoga Bagaimana Bagaimana Saatnya Tanya Jawa Azenan Tentu Cijelar siapa belum pulang yang anak disini yang dari Cijeler yang istrinya cucu mama iya anak saya ketika apa dakwah di Kanada, di Toronto dituangkan dalam buku ini beberapa kali datang ke Kanada di bulan Ramadan dikontrak oleh Islamic Center hadijanya di sana, tak pulang dari sana mengarang buku ini pengalaman di Kanada ini hadiah wakaf untuk dibaca Dolor ini, cucu Wali Jafar Siddiq ini dari Cijeler semoga bermanfaat enggak ini ada buku dua buku lagi BAB BAB TOKO SMK Plus Soekaraja Mutiara Cinta dari San Mustofa BAB Riba BAB Nggak nama deden Maka ngeran deden Mbak gede milih tadi Tadi ayah ngeran deden saya jadi saat saya siapa ini ada kebonokan saya dari Tasik ini anak kakak saya sepupu ayah andanya dokter 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 juga ayah andanya dokter Usef Abdullah Husin jadi ibunya kakak mama ajangan toto yang punya adek pak dokter Usef itu jadi kipersif, sobur itu kakak sepupu jadi dari pesan-pesan itu kan main bola dan malah rezeki yang usaha ayahku otak ayahku takta ayahku sepak ayahku abang akata komedi nah ini dokter-dokter pami bukan pami abdu ini apa yang mungkin silaturami wireh katia anjidana cena ayahku angkat katana suci rupinan 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 di acara sambutan tausiyah puntan terakhir menjelang ajaran baru mohon ke bapak-bapak ibu-ibu untuk mensolisasikan acara ini yaitu ada wisuda nalar kur'an dan nalar hadis itulah kita-kira dan sebaiknya kalau sudah keluar dari SMP harusnya sebaiknya dilanjutkan disini lagi baik di SMA maupun di SMA agar yang apa nalar kur'an matang dan tamat sampai du 30 terlebih lebihnya ada nalar hadis jadi insyaAllah dengan bekal ilmu disini sebagaimana yang disandakan Nabi akan selamat dunia tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada apa yang ditinggalkan oleh paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu al-qur'an dua as-sunnah semoga yang hadir dipanjangkan usia barokah dalam kehidupan yang berusaha dimudahkan segala usahanya mencari nafkah rizki dan duit yang banyak serta Allah untuk bekal anak-anak dan bekal kehidupan kita yang ada apa kesusahan semoga oleh Allah diberi jalan keluar punya hutang dibayar oleh Allah punya apa sensata untuk haji dan umroh semoga ditakdirkan semuanya jangan dulu meninggal sebelum salat lagi di depan Ka'abah amin ya Rabbah mengalami jadi kamu Allah duyufullah duyufullah semua dikabul oleh Allah dan anak-anak yang disini maupun yang di rumah dijadikan anak-anak yang kurta yang dan kita terus-terus dilandasi ikhlas hati dalam tindakan amal dan dihiasi apa keadaan kita sehari-hari dengan hiasan akhlak Al-Quran dengan hiasan akhlak Rasulullah yang dirindukan hidup yang huyia semuanya dan mati mendapat gelah syahir mendapat surga dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala barakamluhu liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh